Antirian online ini membuat peserta mudah, lebih mudah kalau membutuhkan akses layanan. Kedua, ya ujungnya pasti lebih cepat. Kalau untuk tingkat pertama, misalnya Mbak Yolanda misalnya terdaftar di Puskesmas A. Nah, bisa daftar untuk hari ini atau untuk besok. Nah, hari ini selama Puskesmasnya belum tutup paling tidak satu jam. Jadi, kalau misalnya sekarang jam 4, tapi tutup jam 6 itu masih bisa. Atau untuk besok, tapi paling tidak orang udah tahu, oh kalau saya mau berobat kamis itu masih ada tempat, oh saya dapat nomor sekian, saya harus datang kurang lebih jam berapa. Jadi, informasinya semuanya sudah tersedia. Sehingga orang nggak perlu khawatir, ya harus datang pagi-pagi, karena khawatir nggak dapat nomor. Kalau udah pakai mobil, udah tahu nomor yang besar, ya nggak usah datang pagi-pagi. Nanti datang bisa disimulikan nanti. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya, Yolanda Putri Dewanti, Jurnalis Warta Kota. Dan Sobat WK, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi. Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri jika terjadi kondisi sakit. Dibutuhkan biaya pelayanan kesehatan besar, di mana biaya tersebut tidak semua orang bisa menjangkaunya. Dalam menghadapi resiko tersebut, masyarakat perlu akan kepastian jaminan layanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sudah dihadirkan pemerintah, dengan harapan bisa melindungi kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, tema bincang hari ini, transformasi mutu layanan melalui digitalisasi. Dan saat ini saya tengah istimewa sekali bersama dengan Dr. Herman Dinata Miharja, AAK, selaku Kepala Cabang BPJS Jakarta Pusat. Selamat sore, Dr. Herman. Halo, selamat sore. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Selamat sore, Sobat Warta Kota. Selamat sore, Mbak Yolanda. Selamat sore, dokter. Senang sekali ini dokter bisa berjumpa sama dokter. Kita bakal banyak mengulik tentang apa sih BPJS Kesehatan, begitu. Betul, betul. Nah, harapan kami tentunya para Sobat Warta Kota ini ya sehat lah. Karena yang penting sehat dulu, sehingga kita bisa aktifitas. Aktifitas, sehat dan bahagia. Seperti Dr. Herman nih saya lihat, mungkin ceria sekali nih dokter. Oke dokter, Sobat WK ini udah penasaran banget. Aku mulai untuk pertanyaan pertama nih dokter. Dokter, kenapa masyarakat perlu dan wajib mendaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan? Ya, jadi Sobat Warta Kota. Jadi pertama, kenapa masyarakat itu perlu, harus, wajib istilahnya mendaftar menjadi peserta JKN. Jadi satu, memang kita dalam hidup ini kan memang selalu penuh resiko. Dalam hal ini tentunya resiko sakit. Sehingga kita nggak tahu tuh kapan sakit. Kita nggak tahu, sakit ini butuh perawatan, butuh operasi, butuh biaya yang cukup besar. Sehingga memang kita perlu dilindungi. Sehingga ada yang namanya proteksi. Betul. Perlindungan. Kedua, tentunya ya program ini program yang luar biasa lah. Sehingga ada yang namanya sharing, rig sharing ya. Jadi dari seluruh warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing pun yang tinggal, yang kerja 6 bulan tuh, harus juga menjadi peserta JKN. Sehingga dengan kita gotong royong, seluruh penduduk, tadi yang sehat tentunya membantu yang sakit. Ketiga, memang dari sisi regulasi yang ada, memang negara, pemerintah tuh ya tanda kutip, mewajibkan lah seluruh penduduknya untuk menjadi peserta JKN, siapapun itu. Dengan konsep tadi, jadi intinya melindungi, proteksi, kedua tentunya ada rig sharing, gotong royong. Dan ketiga, yang utama juga adalah kaitannya dengan ya kita sebagai warga negara, tentunya ya wajib mensupport, saling mensupport sesama warga, dan tentunya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih, pandemi COVID-19 juga sudah meredah begitu ya dokter ya, jadi kita kulihkan kembali kesehatan kita, tetap harus protokol kesehatan ya dokter? Betul, jadi walaupun terakhir kan, ya kalau secara dunia pandemi itu sudah dicabut, memang kita masih proses mungkin ya, tapi paling tidak sekarang kita kegiatan tuh sudah relatif bebas, stabil lagi ya, kemudian masker juga sudah boleh nggak pakai, walaupun tetap kita ya, biper ya lebih baik, ya kan, jadi ya jaga jarak ya seperlunya, terutama ya untuk masyarakat yang tanda kutip, sakit, nah itu dianjurkan yang sakitnya ya pakai masker sebenarnya. Jadi balik lagi ke atas kesadaran diri kita lagi ya gitu ya dokter ya? Betul, ya kesadaran secara pribadi maupun secara ya masyarakat. Masyarakat, kompok. Oke baik dokter, pertanyaan yang kedua, sudah berapa persen masyarakat khususnya di kota administrasi Jakarta Pusat yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan? Nah, bicara prosentase ya, jadi ya alhamdulillah sebenarnya kalau untuk Jakarta, Jakarta Pusat itu boleh dibilang sudah ya boleh dibilang 100% sebenarnya. Karena kebetulan untuk Provinsi DKI ini ya pemerintah provinsinya juga selain mampu juga care. Sehingga warganya juga banyak yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi DKI tentunya melalui pemerintah kota khususnya ya kalau di kita ya Jakarta Pusat gitu. Jadi boleh dibilang sudah seluruhnya lah. Sudah seluruhnya gitu ya dokter ya? Oke baik dokter, kalau dari berapa jumlah fasilitas kesehatan yang sudah menjadi mitra dengan BPJS Kesehatan khususnya di wilayah Jakarta Pusat? Nah, untuk Jakarta Pusat tentunya Sobat Warta Kota, pertama kita ada yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama atau disingkat FKTP. Itu kita total untuk Jakarta Pusat ada 91 FKTP. Baik itu puskespas, kemudian klinik, kemudian ada juga yang dokter praktek perorangan. Kemudian kedua yang untuk tingkat lanjut. Nah, untuk tingkat lanjutnya kita ada rumah sakit, ada juga klinik utama. Itu totalnya Jakarta Pusat 33, Mbak Yolanda. Jadi sudah lumayan banyak begitu ya dokternya? Sudah lumayan banyak, sudah tersebar lah itu dari 8 kecamatan yang ada di Jakarta Pusat ya. Oke dokter, kalau melihat tadi dokter kan sudah menjelaskan terkait antusias masyarakat, terkait berapa fasilitas ya begitu ya dok. Terus kalau untuk dokter sendiri nih melihat antusias dari masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, gimana sih dokter? Nah ya, bicara akses kan memang salah satu fokus kami di 2023 ini kan ada yang namanya transformasi mutu layanan. Jadi dengan transformasi ini kita sudah jalan 9 tahun ke depan tentunya 10 tahun dan seterusnya kita ingin tadi masyarakat yang memang menjadi pesawat JKN yang memang membutuhkan pelayanan tentunya aksesnya itu bisa lebih mudah, lebih cepat dan setara. Kalau kita singkat sih MCS lah itu. Nah tentunya akses ini ya kaitan dengan transformasi ini bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi ya mulai dari akses kepesertaan, akses iuran, sampai ke akses pelayanan. Di kepesertaan kita banyak itu fitur-fitur yang memang membantu ya untuk peserta. Jadi selain peserta selama ini kan taunya kadang kalau mau jadi peserta tuh datang ke kantor. Padahal sebenarnya sudah bisa melalui digital-channel ya digitalisasi itu yang tanpa harus perlu repot-repot lah ke kantor. Jadi bisa ada mobil JKN, ada Cika, ada Vika, kemudian kita ada Pandawa dan seterusnya. Iuran juga sama sebenarnya selain kami sih menyarankan untuk yang mandiri itu ya auto-debat sebenarnya. Karena lebih mudah, nggak lupa mungkin ya. Tapi kalau pun nggak ya sekarang rasanya sudah hampir banyak sekali channel-channel pembayaran. Jadi di beberapa, apa, merchandise-merchandise itu banyaklah selain di bank tentunya. Jadi banyak di, bahkan ekstrimnya di tempat-tempat warung juga mungkin ada. Udah gampang di bank tau begitu dong. Ya gampang diakses. Nah untuk pelayanan salah satu fokus kami tadi, kaitannya ya tadi antrian online. Jadi kalau peserta yang memang membutuhkan pelayanan, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut ya, Selama ini kan kadang orang datang. Bahkan tadi kalau rumah sakit yang pasiennya banyak, itu orang datangnya pagi-pagi. Kenapa? Ya karena khawatir. Takutnya kalau datang siang nggak dapat nomor. Antrian begitu ya. Atau nomornya tambah gede, tambah lama. Sehingga makin panjang. Nah kalau dengan antrol ini, jadi orang tenang. Oh saya sudah daftar, oh saya dapat nomor sekian, oh saya harus datang jeberapa. Jadi enaklah seolah-olah. Jadi benar-benar dari BPJS Kesehatan juga mempermudah masyarakat ya? Betul. Ya. Jadi apalagi sekarang kan eranya digital ya. Yang tadinya ya orang itu masih manual, semi-manual. Sekarang ya bahkan sudah ke depan bisa fully digital Pak Yolanda itu. Wah menarik sekali nih dok. Lalu dokter, kalau di era yang serba digital ini nih dok, bagaimana saat ini masyarakat dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan? Kan pasti ada banyak. Betul, betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit biar sobat warta-kota tahu nih dok. Iya, iya. Jadi tadi, jadi eranya digital nih tentunya masyarakat baik yang sudah jadi peserta, yang belum jadi peserta itu bisa mengakses layanan kepesertaan selain datang ke kantor ya tadi ya. Bisa melalui Pandawa, kemudian bisa melalui Cika, bisa melalui Vika, kemudian juga kita juga ada Care Center 165, kemudian ada juga media-media online lainnya, media digital lainnya. Jadi ada di Facebook, Twitter, TikTok, Youtube, kemudian di Instagram, jadi itu ada kita. Dan bahkan itu hampir setiap hari biasanya kita ada informasi-informasi terbaru. Jadi update ya dok? Iya, update terus. Jadi masyarakat yang ingin tahu mengenai informasi tentang BPJS Kesehatan bisa dengan mudah mengakses media sosial, ataupun yang tadi sudah dokter sebutkan begitu ya. Iya, jadi tadi sekarang segala akses mudah lah, tanpa harus peserta tuh ya harus datang ke kantor, harus istilahnya ya repot-repot memakan waktu begitu ya dok ya sebelumnya ya. Ya, serba simple lah memang sekarang tuh ya ininya. Siap dokter. Lalu nih dok, sebenarnya apa saja sih dok inovasi yang saat ini dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, mungkin dari transformasi mutu layanan mobile JKN dan antrean online begitu. Nah, iya betul. Jadi memang sekarang kan era tuh ya makin maju ya. Jadi yang namanya era digital tuh memang jadi platform utama juga termasuk di kami. Nah, salah satu fokus unggulan kami tuh mobile JKN, Bayolanda. Jadi dengan mobile JKN ini orang bisa daftar, orang bisa rubah data. Kemudian yang sudah jadi peserta, utamanya orang tahu juga, oh saya sudah jadi peserta belum? Nanti bisa masukin NIK, bisa juga masukin nomor kakak, selain tentunya nomor JKN-nya. Bisa tahu juga kita status. Statusnya aktif nggak? Karena jangan sampai, ya tadi terutama peserta mandiri ya, yang bayar sendiri lupa bayar, tiba-tiba butuh layanan, ternyata statusnya nggak aktif. Sayang sekali ya dok ya. Jadi kami sih menghimbau masyarakat, tadi mobile JKN ya memang ya segera download, segera registrasi, kemudian segera juga ya kalau memang dibutuhkan tentunya bisa dipakai, nah tanpa, tadilah harus datang ke kantor dan seterusnya. Jadi Sobat WK ini nggak perlu khawatir dari BPJS. kesehatan nih, nggak gampang sekali ya dok, tinggal di aplikasi store, download, aplikasi mobile JKN, nanti tinggal regist, begitu ya dok, masukin nomor NIK, nanti bisa lihat statusnya masih aktif atau tidak, menjadi peserta. Untuk registrasi mungkin kalau yang sudah jadi peserta ya memang, ya disiapkan selain tentunya NIK, nomor kartu, nomor handphone, alamat email, kemudian juga ya nama ibu kandung lah sebenarnya ya. Pokoknya data diri gitu ya dok ya. Ya data diri. Nah memang kadang mungkin tadi yang selama ini pengalaman kadang nomor handphone ya, jadi kadang nomor handphone itu kan ya suka berganti. Berubah. Sehingga kalau berubah nanti ya bisa menghubungi tadi. Oh oke. Mau ke 165, mau ke Cika, kemudian ke mana, Pandawa itu juga bisa juga. Jadi kalau ada perubahan bisa langsung ya dok? Iya, karena biasanya di database kami masih nomor handphone yang lama, itu harus di update dulu. Supaya proses registrasinya ya lebih mudah. Lebih mudah dan lancar ininya. Nah di mobile JKN ini kan sebenarnya ada kurang lebih sekitar 18 mungkin ya, fitur-fitur yang memang membantu peserta. Nah salah satu unggulannya itu yang antrean online. Oh. Itu Mbak Yolanda. Jadi kenapa antrean online ini ya kembali tadi ya. Intinya antrean online ini membuat peserta mudah, lebih mudah kalau membutuhkan akses layanan. Kedua ya ujungnya pasti lebih cepat. Kalau mudah, kalau cepat tentu ya kan pelayanan juga diperolehnya bisa lebih puas dan seterusnya. Kepuasan begitu ya. Nah untuk akses ini para sobat warta kota ya, jadi memang kalau untuk tingkat pertama misalnya Mbak Yolanda misalnya terdaftar di puskesmas A. Nah bisa daftar untuk hari ini atau untuk besok. Nah hari ini selama puskesmasnya belum tutup paling tidak satu jam. Jadi kalau misalnya sekarang jam 4, tapi tutup jam 6 itu masih bisa. Masih bisa. Ya atau untuk besok kalau enggak. Nah untuk tingkat lanjut, begitu sama dokter di tingkat pertama dirujuk, itu bisa milih sebenarnya terbuka untuk 30 hari ke depan. Jadi orang bisa menyesuaikan kalau saya dirujuk hari ini, tapi besok belum bisa. Belum bisa posturnya begitu ya? Bisa aja saya kamis misalnya. Bisa itu nanti. Nanti dibuat atur. Ya, memang di sana sama. Biasanya sesuatu itu kan ada kapasitas misalnya ya. Sama kayak kita pesawat kan misalnya, kalau kapasitasnya misalnya 180 yang enggak bisa juga di C300 mungkin ya. Nah jadi ya kayak model ada seatnya lah kalau di itu. Itu juga sama nanti tergantung nanti dokternya, prakteknya. Berapa jam, berapa orang, dan seterusnya. Tapi paling tidak orang udah tahu, oh kalau saya mau berobat kamis itu masih ada tempat, oh saya dapat nomor sekian, saya harus datang kurang lebih jam berapa. Jadi informasinya semua sudah tersedia begitu ya. Ya, sehingga orang enggak perlu khawatir, ya harus datang pagi-pagi. Karena khawatir enggak dapat nomor, khawatir dapat nomornya besar, makin lama antriannya dan sebut. Kalau udah pakai mobil, udah tahu nomornya besar ya, enggak usah datang pagi-pagi kan. Nanti datang bisa menyesuaikan nanti siang. Jadi sudah terbayang beratualnya jam berapa. Jadi bisa lebih, tadilah, lebih fleksibel. Baik dokter, kalau melihat, ini kan sudah jamannya digital. Betul, betul. Mungkin seberapa besar digitalisasi yang ada di BPJS Kesehatan dapat mempermudah peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya gini, jadi memang dengan era digital ini, peserta itu intinya tadilah memaksimalkan, mengoptimalkan pemakaian mobil JKN. Karena dengan mobil JKN, kembali yang memang kita, ya istilahnya kita impikan lah ya, yang kemudahan, kecepatan, dan kestaraan itu akan lebih mudah lah. Jadi orang enggak perlu repot-repot. Tadi harus datang pagi-pagi, kemudian harus ngantri lama, kan kalau kelamaan juga jadi waktu mungkin terbuang. Jadi, menurut saya besar sekali jadi peranan digitalisasi ini. Bahkan konsep ke depan, para sobat wartakota sebenarnya layanan digital ini bukan hanya di depan ya, di depan ini pada waktu orang mau berobat atau mau daftar. Tapi juga nanti pada waktu pelayanan yang pun kita coba semua itu sudah serba digital. jadi mulai kan begitu masuk ke misalnya rumah sakit. Itu kan ada yang namanya SEP ya, Surat Eligibilitas Peserta lah. Itu juga kita lagi kembangkan ada yang namanya elektronik SEP. Jadi istilahnya salah satu fiturnya saat ini memang menggunakan yang namanya sidik jari. ke depan ya tadi dengan face recognition dan sebagainya. Jadi nanti intinya orang kalau mau berobat ke rumah sakit dapat tujukan itu tinggal ya istilahnya tinggal nunggu lah. Nunggu aja. Nunggu panggilan. Jadi kemudian pelayanannya pun ya kita tahu sekarang beberapa rumah sakit sudah mulai menerapkan juga elektronik rekamedis. Jadi yang selama ini rekamedis itu masih ada mungkin beberapa yang manual. Sekarang sudah mulai digital. Sampai ke resep juga sudah elektronik. Sampai nanti kan habis layanan biasanya rumah sakit itu kan mengajukan klaim. Nah klaim juga sudah digital. Sehingga yang selama ini ya tadi yang namanya untuk pengajuan klaim kan perlu bukti. Perlu berkas. Nah dengan nanti konsepnya smart klaim jadi ya tadi yang namanya berkas itu semuanya udah sistemnya sudah sistem digital. Jadi gak perlu lagi hot copy gak perlu lagi yang namanya shop copy juga karena semuanya udah connect lah ngeling. Jadi tinggal saling berhubungan aja. Jadi tinggal bawa satu genggaman dalam handphone juga hidup ya. Lebih simple lebih cepat pastinya. Dan tentunya lebih memuaskan secara keseluruhan. Dan keuntungannya banyak sekali ya dok dari yang mulai. Mungkin dengan adik digital yang tadinya memakan waktu lama untuk mengurus regis atau sebagainya akhirnya waktu itu bisa digunakan aktivitasnya yang lain begitu ya dok ya. Jadi lebih bermanfaat. Betul. Termasuk untuk perusahaan juga kami menganjurkan ada yang namanya salah satu fasilitas itu Edabu ya. Elektronik data badan usaha. Jadi sama perusahaan ya seperti Kompas ini kan misalnya ya. Grup itu ya bisa mengoptimalkan pemakaian Edabu. Memang di sana nanti ada PIC-nya lah yang memang pengurusnya ya. Sehingga kalau karyawan keluarga karyawan itu butuh tadi perubahan data dan sebagainya ya bisa difasilitasi melalui elektronik data badan usaha tadi. Jadi bekerja sama perusahaan begitu ya dok ya. Jadi tanpa harus ya misalnya karyawan itu ya perlu repot ke kantor lah. Jadi cukup ya kalau mau ngurus sendiri melalui mobil JKN tapi kalau diurusin oleh PIC-nya melalui Edabu. Edabu. Oke siap. Nah dokter mungkin kalau melihat misalkan dok apabila ada masyarakat yang menunggak misalkan dok dan tidak bisa membayar sekaligus apakah BPJS kesehatan mempunyai program untuk keluhan tersebut? Ya betul. Jadi memang gini Mbak Yolanda ya kan di kebesaran JKN ini dibagi dua secara umumnya. Satu ada segmen PBI yang kita sebut sekarang sih terminologinya PBI-APBN PBI-APBN ini iurannya seluruhnya dibayarkan oleh pemerintah pusat yang menentukan kepesertaannya juga pemerintah pusat biasanya yang masuk kategori sebagai masyarakat yang kurang beruntung lah masyarakat miskin ataupun tidak mampu kedua non-PBI non-PBI ini dibagi tiga sebenarnya satu ada yang kategori PPU pekerja penerima upah kedua ada yang kategori PBPU ketiga itu BP bukan pegawai kalau PPPU pekerja bukan penerima upah nah itu dari segmen-segmen ini biasanya memang ya dari pengalaman yang menunggak biasanya PBPU yang mandiri kalau yang kolektif atau yang dibayarkan oleh pemerintah daerah ya Alhamdulillah selama ini sih lancar nah yang mandiri ini tadi ada memang beberapa masyarakat yang ya bisa memang lupa atau yang lainnya mungkin ya sehingga ada tunggakan nah untuk tunggakan ini apa sebat warta kota sebenarnya tadi secara regulasi maksimalnya memang dihitungnya 24 bulan jadi kalau ada yang menunggak tapi rasanya berat kalau bayar sekaligus apalagi udah 24 bulan nah kita ada apa namanya fasilitas lah ya ada bantu yang kita sebut program rehab program rehab rehab namanya jadi itu nanti bisa dilihat juga di di mobile JKN ada nanti disini ya jadi rehab jadi bisa terlihat begitu ya dok ya jadi di rehab ini Bapak Ibu yang memang tadi mempunyai tunggakan iuran ya jadi memang bisa disini ada namanya rencana pembayaran bertahap oke jadi biasanya ini yang tunggakannya itu 4 bulan atau lebih ya nanti bisa di ya kalau bahasa awamnya bisa dicicil kan biasanya ya kebayang kalau sudah nunggak 2 tahun kelas 1 sekeluarga ada berapa 5 orang misalnya 5 kali 150 kali ini ya lumayan itu ya terasa ya dok terasa ya tapi kalau dengan program rehab ini ya tadi bisa dicicil sampai maksimal mungkin 12 kali gitu oke maksimal 12 kali ya dok bisa 2 kali bisa ini nanti bisa ada fitur-fitur disana yang mengindikannya jadi supaya nanti ya kembali tadi karena yang namanya sakit ya satu memang ya hampir pasti ya kita namanya orang hidup ya gak selamanya sehat kedua sakitnya yang gak tahu waktunya gak bisa diprediksi gak bisa diprediksi kadang ya bisa sembuh sendiri atau dengan minum obat warung tapi kadang butuh penanganan khusus butuh operasi nah itu sehingga pasti butuh biayanya yang ya lumayan besar kita kadang gak siap ya kan ya dana cash terutama ya jadi dengan ya tadi menjadi peserta kemudian aktif membayar iuran otomatis kalau suatu waktu diperlukan ya mudah-mudahan sih sehat memang ya tapi kalau harapannya sehat selalu ya betul tapi ketika nanti kita tidak bisa memprediksi ternyata kita sedang jadi kondisi sakit nah BPJS Kesehatan nih mempermudah sekali begitu ya dok ya betul ya jadi ya tadilah karena gini sebenarnya analoginya ya yang namanya CKN ini kan kalau kita lihat di regulasinya asuransi sosial ya jadi sebenarnya di asuransi itu yang dibeli sebenarnya ada dua hal ya satu yang utama menurut saya tadi membeli rasa tenang sama kayak kita misalnya mengasuransikan mobil rumah itu yang utama dibeli apa rasa tenang kenapa karena kalau suatu waktu mobil kita misalnya hilang tiba-tiba nabrak atau ketabrak ya paling tidak wah ada ada pegantian ya kan mempersiapkan sehingga yang dibeli paling utamanya ya tenang tadi kedua ya kalau terjadi resikonya itu kalau kesehatan ya sakit ya paling tidak kita biaya itu resiko biaya ya sudah terjamin gitu ininya nah itu dua itu sebenarnya yang menjadi dasarnya dari asuransi ya khususnya ya asuransi sosial oke baik dokter ternyata bincang-bincang kita kali ini sudah ada di waktu terakhir nih dok ternyata senang sekali saya juga akhirnya mengetahui banyak dari dokter Herman terkait ternyata BPJS Kesehatan di jaman digitalisasi ini sudah sangat mempermudah para pesertanya begitu ya dok mungkin dokter terakhir ajakan untuk masyarakat nih dok yang belum baru akan mau mengikuti program dari BPJS Kesehatan mungkin bisa ya oke jadi pertama tentunya untuk masyarakat satu yang memang belum jadi peserta segeralah mungkin ya mendaftar karena sekarang mendaftar itu gak sulit masyarakat tanpa harus datang ke kantor jadi bisa salah satunya melalui BPJKN kedua tentunya masyarakat yang sudah jadi peserta sama kami himbau juga untuk download mobil JKN untuk mengecek paling tidak status kepesertanya apakah saya aktif atau tidak kalau gak aktif nanti bisa ditanya disana juga bisa ada fitur juga di mobil JKN ketiga tentunya kembali tadi kami dari BPJS Kesehatan tentunya mengajak seluruh masyarakat tetap untuk hidup sehat karena tetap yang namanya sakit walaupun sudah terjamin tetap gak enak sehingga kalau bisa menjaga kesehatan meningkatkan kesehatan itu akan lebih enak lebih nyaman tapi kembali tadi memang namanya orang ya pasti ada capeknya ada lemahnya juga jadi kalau suatu waktu memang sakit ya gak bingung lah paling tidak dari sisi pembiayaan terakhir tentunya kami sekali lagi menghimbau masyarakat karena ini jamannya digital jadi benar memaksimalkan pemakaian mobil JKN baik untuk daftar untuk kaitannya iuran cari informasi bahkan ekstrimnya mungkin pengaduan sampai untuk pelayanan itu semua dari istilahnya dari hulu sampai hilir ada lah di mobil JKN jadi semua udah tersedia begitu ya betul tanpa harus ya tadilah ya repot-repot dan sebagainya mau daftar tinggal download bisa nanti ada proses selanjutnya mau bayar juga sama sebenarnya disitu ada fitur yang kaitannya dengan auto-debut mau akses layanan bisa daftar dulu dan seterusnya dan jaman sekarang semua masyarakat pasti mempunyai handphone begitu ya jadi sangat dimudahkan sekali rasanya apalagi kita di Jakarta Jakarta Pusat rasanya sih ya walaupun kita gak bilang 100% tapi 90% mungkin sudah memiliki paling mungkin ada beberapa mungkin ya terutama ya memang karena usia mungkin ya sehingga memang kadang untuk pakai handphone ya mungkin agak sedikit kurang familiar mungkin ya tapi sebenarnya itu pun bisa dibantu anak cucunya keluarganya itu sendiri jadi rasanya gak jadi isu lah baik dokter Herman terima kasih banyak atas waktunya senang sekali saya Yulanda bisa banyak berbincang-bincang dengan dokter Herman terkait ternyata banyak sekali fasilitas dari BPJS kesehatan terus juga dari untuk mempermudah masyarakat begitu dokter Herman terima kasih sebelumnya dokter sehat selalu ya dokter semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali dan sehat juga untuk tentunya tadi sobat wartakota yang ada di Jakarta khususnya bahkan mungkin Jabodetabek jadi luar biasa baik sobat WK saya Yulanda Putri Dewanti pamit undur diri semoga informasi yang diberikan oleh dokter Herman dapat bermanfaat untuk sobat WK dan yang menonton tayangan kali ini saya Yulanda Putri pamit undur diri dan terima kasih salam sehat salam sehat selalu jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati